Pemirsa Penerimaan Peserta Didik Baru atau BPDB tahun 2023 tingkat SMP telah dimulai. Guna antisipasi rawan titipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat, meminta para kepala SMP agar mengikuti juknis BPDB sesuai aturan. Pelaksanaan BPDB offline di tingkat SMP rawan akan titipan. Meski sulit diungkapkan melalui bukti yang nyata, namun imbauan jangan ada siswa titipan tetap dilakukan. Dengan harapan calon peserta didik baru memang benar siswa yang telah disaring atau telah sesuai aturan juknis BPDB yang berlaku. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat tahlam mengatakan untuk penerimaan BPDB tingkat SMP telah dimulai sejak tanggal 3 Juli hingga 8 Juli. Setidaknya sudah banyak para orang tua mendaftarkan anak mereka di sekolah yang diinginkan. Meski demikian, penegasan dari dirinya selaku PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat yakni tetap menegaskan jangan ada permain mata, sekalipun yang dititipkan dari keluarga pejabat, dan tetap ikuti aturan BPDB secara juknis yang berlaku. Sebab penerimaan peserta didik baru atau BPDB tahun 2023 ini memiliki beberapa sistem atau jalur. Adapun yang dimaksud yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua. BPDB kini kita sudah mulai buka dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Artinya saya menghimbau dan berkesan sekaligus seluruh SMP yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat ikuti sesuai aturan penerimaan, jangan ada titipan-titipan. Lopi lanjut dahlah menambahkan, selain imbawan jangan ada siswa titipan di tingkat SMP, imbawan tegas dilakukan juga di tingkat SD. Namun kali ini dalam larangan sekolah untuk melakukan calistung atau tes pacatulis perhitung. Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!